Selingkuh? No! Poligami? Yes! Hmm, yakin... Guys, fantasi orang buat punya pasangan lebih dari satu menurutku udah gak wajar ya Apapun namanya deh, entah itu selingkuh atau poligami Dan kebetulan aku nemu thread di Quora yang ngebahas tentang ini Mending punya pasangan yang selingkuh atau poligami Yaudah tanpa panjang lebar, yuk coba kita ulik bareng Sebagai perempuan muslimah, apakah kamu lebih memilih suami hobi selingkuh atau suami berpoligami? Ini dari Kak Sita ya Saya memeluk agama Islam, namun jujur saja meskipun bukan Islam yang baik menurut penilaian Tegas saya menjawab, gak milih Kata orang Surabaya, gilani Selingkuh atau poligami hanya berbeda pembungkusannya Ya, selingkuh seperti maling kan? Membodohi pasangan, berhianat dibalik sikap baik di depan tetapi menusuk di belakang Sedangkan poligami dengan dalih agama memaksa pasangan mau menerimanya Oh tidak Aku lebih baik gak bersuami kalau harus dipoligami Jujur li, kalau lihat foto orang punya istri lebih dari satu Di otak piciku berkata, mau rame-rame aja sok poligami Cuih, in another ways Kalau punya fantasi seperti itu, apakah ada yang salah dengan pikirannya? Mungkin saja butuh penanganan medis Itu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan Lebih geli lagi tuh ada yang ngeyel Bawa-bawa Nabi Muhammad SAW yang beristri lebih dari satu Hei bayjo Kanjeng Nabi menikahi janda tua Lah kalau sekarang, yang jadi istri berikutnya gadis kinyis-kinis Melebihi istri dalam hal paras, bodi dan mungkin performa Jangan bawa-bawa agama deh Buat kepentingan yang menguntungkan diri sendiri Jadi, apakah kamu memilih suami hobi selingkuh atau suami berpoligami? Jawabannya, nggak milih spesies keduanya Oh, rasudi Emosinya dapet banget nih kakaknya nih Hmm, ini pendapatku sebagai perempuan ya Ya, aku nggak mau lah diselingkuhin atau dipoligami Menurutku, selingkuh itu suatu kesalahan yang nggak bisa dimaafkan dalam sebuah hubungan Ada yang setuju nggak? Kalau poligami, ya bedanya istrinya itu udah tahu Bahkan kadang ada istri yang merestui Sekali lagi, kalau aku pribadi ya Aku sih nggak mau dua-duanya Mending yang wajar-wajar aja Yang baik-baik aja Bersikap adil itu susah Apalagi kalau punya istri lebih dari 1, 2, 3, 4 Berbagi rasa sayang ke setiap istri Berbagi nafkah dan lain sebagainya Nggak usah coba-coba deh Kalian wahai cowok-cowok Aku mewakili banyak wanita di luar sana Kami nggak mau diduakan Nggak perlu deh bawa-bawa agama Kalau kalian itu nggak bener-bener paham Nggak baik, oke? Ini berbanding lurus juga dengan kalian laki-laki ya Gimana rasanya kalau istri kalian punya laki lebih dari satu Mau bagi-bagi istri sama laki-laki lain? Nggak kan? Nah itu yang kami rasakan sebagai wanita Kalau laki kami selingkuh atau mau poligami Kalau kalian gimana guys? Sebagai perempuan atau laki-laki Kalian setuju nggak kalau pasangan kalian itu selingkuh atau poligami? Yuk coba ngobrol di kolom komentar Dan seperti biasa subscribe untuk info menarik lainnya Bye-bye